bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia disini ada pengumuman penting dari pihak kemendik butristek menjelang pemilihan formasi tahap kedua mulai tanggal 1 hingga tanggal 4 November disini pengumuman penting dari Dijen GTK kemendik but soal jadwal seleksi P3K guru tahap kedua jadi teman-teman harus memahami bahwa untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 November 2021 jadi hari ini itu sudah bisa teman-teman mengecek-ngecek akunnya apakah sudah bisa melakukan pemilihan formasi tahap yang kedua nah sedangkan pengumuman lain dari Dijen GTK bahwa pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi P3K guru tahap 2 itu dimulai tanggal 8 November 2021 sedangkan cetak kartu peserta seleksi P3K guru itu tanggal 8 sampai tanggal 9 November kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 2 itu mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 November 2021 dan pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 18 November 2021 dan masa sangga 2 itu masa pengajuan sangga itu tanggal 19 sampai tanggal 21 November 2021 dan jawab sangga 2 itu 21 sampai 27 November 2021 itu adalah pengumuman Dijen GTK Kemdik Butristek soal jadwal seleksi P3K guru tahap yang kedua nah kita lanjutkan informasinya dilansir di jpn.com teman-teman ya salah satu media elektronik yang cukup terpercaya di Indonesia menyatakan bahwa seleksi P3K guru tahap 2 dimulai besok 1 November berarti hari ini teman-teman ya dimulai hari ini 1 November dengan tahapan pengumuman dan pemilihan formasi pemilihan formasi ini berlangsung sampai 4 November 2021 jadi teman-teman yang hendak mengikuti seleksi P3K tahap 2 berarti mulai hari ini teman-teman ya 1 November hingga 3 hari ke depan sampai 4 November teman-teman sudah bisa mulai melakukan pemilihan formasi ya formasi tahap yang kedua nah disini ada pengumuman penting Dirjen GTK Kemdik Butristek Iwan Syahril dalam surat bernomor 6184BGT01 2021 tertanggal 28 Oktober mengungkapkan para peserta bisa melihat pengumumannya di portal guru P3K Kemdikbud.go.id seperti itu ya sementara itu untuk pemilihan formasi peserta tahap 2 yang terdiri dari guru honorer di sekolah negeri yang belum lulus tahap 1 kemudian guru honorer sekolah negeri yang belum ikut tes tahap 1 guru swasta guru pendidikan profesi guru PPG dan individu yang belum pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik bisa melihat di portal SSCASN BKN ya seperti itu teman-teman ya nah jadi ini beberapa kategori guru honorer yang bisa mengikuti seleksi atau pemilihan formasi peserta P3K guru tahap yang kedua seperti itu teman-teman ya nah sekarang kita lanjut lagi lantas bagaimana dengan mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi tahap yang kedua disini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman guru honorer sekalian tentang mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi P3K tahap yang kedua namun disini dilansir oleh jpn.com sekretaris Dijen GTK Kemindik Butristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap yang pertama jadi disini Ibu Nunuk selaku sekretaris Dijen GTK Kemindik Butristek Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap 1 jadi maksud beliau adalah peserta mendaftar lewat akun SSCASN BKN kemudian bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 bisa memilih ikut seleksi atau tidak ini ada dua opsi juga ya ada opsi untuk teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade P3K di tahap 1 itu apakah bisa memilih ikut seleksi boleh atau tidak ikut seleksi juga boleh seperti itu ya ini langsung dikatakan oleh Ibu Nunuk ya disini di jpn.com dilansir disini dikatakan bahwa sekretaris Dijen GTK Kemindik Butristek Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap 1 peserta mendaftar lewat akun SSCASN BKN bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 itu bisa memilih ikut seleksi atau tidak seperti itu teman-teman ya jadi bisa ikut seleksi atau tidak jadi tahapannya itu ini sudah terjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman subscriber yang mengatakan tentang mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi P3K tahap 2 jadi jawaban dari sekretaris Dijen GTK Kemindik Butristek Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap 1 jadi peserta tetap mendaftar lewat akun SSCASN BKN bagi guru honorer yang lulus passing grade bisa memilih ikut seleksi atau tidak seperti itu ya nah disini bagi yang memilih ikut seleksi berarti bisa memilih formasi nah disini dikatakan bagi yang memilih ikut seleksi berarti bisa memilih formasi namun Ibu Nunuk menyarankan kalau ingin passing grade tahap 1 masih bisa diperhitungkan maka ambil formasi dan kelas jabatan seperti di awal tahap yang pertama artinya memilih satu pendidikan yang sama sama seperti saat memilih formasi jabatan di tahap yang pertama seperti itu teman-teman ya nah disini ketika pindah formasi dan kelas jabatan berbeda otomatis passing grade pertama tidak diperhitungkan lagi ini yang harus dicermati oleh teman-teman guru honorer yang telah lolos passing grade di tahap pertama jadi teman-teman maksimalkan kesempatan di tahap kedua tetapi yang harus diperhitungkan oleh teman-teman guru honorer yaitu tentang passing grade tahap pertama yang apabila teman-teman memiliki tabungan nilai baik itu teman-teman P1, P2, ataupun P3 teman-teman harus perhitungkan itu pilih formasi jabatan yang sama saat di tahap pertama agar nilai tahap pertama teman-teman itu tidak hangus seperti itu ya agar tidak hangus disini bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap satu boleh tidak ikut tes lagi tetapi harus tetap mendaftar di tahap dua ini agar namanya tetap tercatat sebagai peserta tes P3K guru tahap yang kedua terang nunuk nah disini kabar gembiranya teman-teman ya disini letak kabar gembiranya disini dikatakan oleh Sid Dicen Ibu Nunuk Suryani bagi guru honorer yang sudah puas ini juga sudah pernah dikatakan oleh Mas Menteri ya seperti itu bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap satu boleh tidak ikut tes lagi tetapi harus tetap mendaftar di tahap dua ini agar namanya tetap tercatat sebagai peserta tes P3K guru tahap yang kedua terang nunuk seperti itu ya nah disini ada pun jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru tahap yang kedua teman-teman bisa perhatikan sendiri untuk pengumuman hasil sangga satu itu sudah dilaksanakan tanggal 29 Oktober kemarin kemudian pengumuman dan pemilihan formasi tanggal 1 sampai 4 November itu dimulai hari ini teman-teman ya kemudian yang poin tiga pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi itu diumumkan tanggal 8 November kemudian cetak kartu peserta seleksi P3K guru itu tanggal 8 sampai tanggal 9 November kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 2 itu tanggal 10 sampai tanggal 13 November tahun 2021 kemudian di poin 6 pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu 18 November kemudian masa sangganya itu tanggal 19 sampai 21 November kemudian jawab sangga itu tanggal 27 November seperti itu ya nah oke teman-teman mungkin cukup sampai disini videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh